Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf Di channel Saiful Zaman Ini ada sebuah kabar Dimana ada artis yang Dengan bangga menyatakan bahwa Dirinya adalah seorang gay Dan dia juga memperkenalkan Pacarnya ke kalayak ramai Dan dia mengaku bahwa Dia juga pernah melakukan perlawanan Terhadap perasaannya tersebut Bahkan dia mengaku Keperjakaannya ini diambil sama Perempuan bukan sama laki-laki Ya kalau berdasarkan agama Pembelaannya aja sudah Tidak sesuai dengan syariat Dengan dia merelakan Keperjakaannya dengan perempuan itu Sudah dosa apalagi Dia sekarang dengan bangga Menyatakan dirinya adalah Seorang gay dia minta Kepada kita semua Kalau misalkan kita tidak bisa baik Sama mereka setidaknya kita jangan jahat Sama mereka ya sebenarnya Dalam aturan agama kita Dalam aturan Islam Yang dihujat itu bukan orangnya kok Tapi Islam mengecam dengan sangat Perbuatan LGBT nya itu Bukan kepada orangnya Jadi kalau misalkan Anda Merasa diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang Sebenarnya orang-orang itu belum tentu jahatnya sama kamu Sekilas aja saya teringat sebuah percobaan yang lumayan mengerikan Percobaan Universe 25 Silahkan search aja saudara-saudara sekalian di internet Di percobaan tersebut kita mengetahui bahwa Sebuah peradaban akan hancur Apabila mulai muncul perilaku penyuka sesama jenis Hari ini banyak masjid yang penampakannya seperti hotel Tapi di sudut-sudut yang lain Masih banyak masjid yang kondisinya memprihatinkan Dengan usia yang sudah sangat lama Menjadi lapuk Tidak ada biaya untuk memperbaiki Bahkan sebagian airnya berwarna kuning Berbau Ya saya yakin sahabat semua pernah 1-2 kali Mengalami hal tersebut Maka dari itu kami dari Saiful Zaman Channel Bekerja sama dengan Yayasan Putra Husni Indonesia Untuk terus mencari data Mencari lokasi-lokasi masjid Yang kondisinya masih memprihatinkan Dan kita akan ganti berbagai kondisi yang ada di sana Dengan keramik yang baru Dengan temok yang baru Dengan cet yang baru Bahkan jika airnya tidak memadai Berbau, berwarna dan sebagainya Maka insya Allah kita bertekad Untuk membuat sumur yang baru di sana Jadi dua program kami hari ini adalah Yang pertama Kita akan melakukan renovasi masjid Yang kita anggap tidak layak Atau masih bisa ditingkatkan kebersihannya Dan tentu program yang sudah berjalan Akademi Dakwah Digital Indonesia Kita masih perlu Orang-orang yang mau masuk Terjun ke dunia media sosial Untuk mendakwakan Islam Karena kita lihat di media sosial Banyak sekali serangan-serangan Terhadap kepentingan umat Islam Jadi bagi sahabat Yang ingin membersamai kami Dalam program-program YPHI Renovasi Toilet Masjid Akademi Dakwah Digital Silahkan salurkan donasinya Ke rekening yang ada di sini Dan silahkan mengkonfirmasinya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!